Bungkeng, pria 38 tahun yang belakangan diketahui sopir angkot ini, ditangkap polisi dari Polsek Sako Palembang setelah sempat kabur ke Ogan Komnik Ilir. Tersangkap merupakan pelaku pembacokan yang korban masih temannya di pasar Sako pada Januari lalu hingga korban mengalami luka serius. Polisi menjelaskan, awalnya tersangkap mengguna teman perempuan dan dinasihati korban. Tak senang tersangkap pun emosi dan keduanya sempat terlibat adu mulut. Kemudian tersangka menghujamkan senjata tajam ketubuh korban. Ringkuh gitu ya, dipeluk sehingga tersangkap emosi dan menghujamkan senjata tajam beruka pisau. Karena perbuatannya itu tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.